Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan kita yang ke-6 Di pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan text editor Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 2 text editor yang paling banyak digunakan Yaitu nano dan PIM Nah disini kalian diharapkan untuk dapat menggunakan text editor tersebut Ketika ingin melakukan pengeditan terhadap file ataupun text di dalam sistem operasi linux Nah apa yang dimaksud dengan text editor Text editor sebenarnya hanyalah sebuah program yang membantu kita untuk menuliskan sebuah file Nah sebenarnya ada banyak jenis-jenis text editor Salah satunya mungkin yang paling umum kita gunakan di sistem operasi windows itu notepad Nah namun pada linux server karena tampilannya atau grafisnya menggunakan konsep CLI atau berbasis console Maka text editornya sedikit berbeda dari text editor yang bersifat GUI seperti notepad Nah di sistem operasi linux itu yang paling umum ada 2 tadi Nano dan PIM Nah untuk Ubuntu Sistem text editor yang paling banyak yang digunakan secara default adalah text editor nano Sedangkan jika kalian menggunakan sistem operasi berbasis redhead seperti GenOS atau Fedora Sistem text editor yang digunakan secara default itu adalah PIM Nah nano sendiri merupakan text editor yang bisa dibilang lebih sederhana untuk digunakan sebagai text editor Terdapat beberapa shortcut yang memudahkan kita untuk menggunakan text editor nano Seperti ctrl G, ctrl O, ctrl X, ctrl R, ctrl C, ctrl S Nah kurang lebih implementasi penggunaan dari text editor nano ini hampir sama dengan kita menggunakan text editor GUI pada umumnya Yaitu kita bisa menggunakan shortcut Nah tentu ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk mengedit suatu file Ataupun mencari suatu string dari suatu file Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk mempelajari cara menggunakan nano Dan memanage konten isi file dengan menggunakan text editor nano Kita kembali ke VMware kita Nah kita bisa saja membuat sebuah file dengan cara mengetikkan nano kemudian nama filenya Nah contohnya kita buat folder baru Hadir Nano Dan kita akan menggunakan nano Nah disini kita akan membuat sebuah file yang namanya text Nah kita bisa langsung lihat file nano ini Saya isi misalkan nama-nama buah, misalkan, asal, mangga, dan rambutan, misalkan. Saya disimpan dengan cara menekan tombol kombinasi Ctrl dan S. Di nano semuanya itu bisa digunakan, semua perintah bisa digunakan dengan shortcut. Artinya, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada perintah G untuk help dan O untuk write out. O ini disini maksudnya untuk menuliskannya dan W untuk where is, K untuk cut, J justify, dan seterusnya. Nah, disini kalian bisa membuat copy paste dengan cara, kalian arahkan kursornya terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat copy paste semua file ini, kemudian tekan tombol shift, ditahan, nah kalian bisa langsung block saja. Nah, kemudian untuk mengkopinya, kalian dapat menekan tombol kombinasi ALT dan NO. Nah, kemudian hilangkan kursornya. Nah, kemudian kalian bisa paste dengan cara mengetikkan tombol kombinasi tombol Ctrl dan U. Nah, maka text tersebut akan tercopy secara otomatis. Nah, kemudian kita juga dapat menyimpan, kita simpan dulu, Ctrl, Save. Nah, Ctrl, S maksudnya. Nah, disini kita juga bisa untuk melakukan pencarian terhadap sebuah string. Nah, misalnya kita yang mencari dengan tekan tombol Ctrl, W. Nah, kemudian kita cari misalkan pisang. Nah, pisang, terus juga kita bisa mencarinya itu dengan cara pindah posisi. Jika kita ingin mencari posisi, kata selanjutnya yang kita cari tadi, kita bisa tekan tombol Ctrl, W lagi. Nah, disini, itu search yang dicari adalah pisang. Nah, kita bisa langsung tekan enter. Maka, kursornya akan berpindah ke kata pisang selanjutnya. Atau, kita juga bisa tekan tombol Alt, U sebelumnya, dan W untuk seterusnya. Dan begitu seterusnya. Nah, kalian juga dapat mencari fungsi-fungsi lain atau perintah-perintah lain dengan cara menekan Ctrl, G. Nah, di Ctrl, G itu bisa kelihatan. Nah, kalian bisa gunakan kursor kalian, row key di keyboard. Nah, kalian bisa lihat ke bawah. Nah, disitu akan ada banyak perintah-perintahnya. Nah, untuk yang menggunakan awalan topi atau tombol arat ataupun circumflex, aksen circumflex, yang seperti ada disini. Seperti yang ada di barisan pertama, itu artinya adalah Ctrl. Jadi, kalian tekan tombol Ctrl. Nah, kemudian untuk yang huruf N atau metaki, itu kalian menggunakan tombol Alt. Jadi, kalau misalnya disitu, contohnya misalnya ananya, misalnya MU atau undo the last operation disitu, itu maksudnya kalian tekan tombol kombinasi Alt dan U. Sedangkan untuk redo, yang ME, kalian tekan tombol kombinasi Alt dan E. Nah, jadi, konteks editornya si Nano ini sangat sederhana. Kalian bisa dengan mudah mengedit file itu hanya dengan tekan tombol kombinasi. Nah, dan help-nya itu selain tertulis di menu help, demand help dengan cara menekan kombinasi Ctrl G, kalian juga bisa lihat yang di bawahnya. Nah, kalian di bawah bisa lihat, itu ada yang misalnya Ctrl X untuk Close, dan Ctrl W untuk Where Is, dan seterusnya. Nah, jadi, penggunaannya si Nano ini sangat sederhana dan sangat mudah digunakan. Oke, mungkin untuk Nano cukup sampai disini. Nah, jadi, sangat banyak hal yang bisa kalian eksplor di Nano ini dengan lebih mudah. Nah, oke, selanjutnya, kita akan kembali ke slide kita, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya, kita akan kenalan dengan text editor lainnya, yaitu Vim. Nah, Vim ini sebenarnya basisnya dari text editor yang bernama V. Nah, Vim ini kurang lebih penamaannya itu Vimproved, artinya text editor V yang diimprovisasi lagi. Vim ini merupakan text editor default pada trail-based distros. Jadi, kalau kalian menggunakan Red Hat, ataupun Channel, ataupun Fedora, nah Vim ini merupakan text editor default-nya. Nah, ada perbedaan tentunya antara Vim dan Vim. Yang paling mendasar itu adalah tiga. Di Vim itu memiliki keterbatasan opsi undo, atau kalau misalnya kalian salah tulis, kalian bisa kembalikan kondisinya seperti sebelumnya. Nah, di undo ini, Vim ini masih memiliki keterbatasan. Sedangkan di Vim, itu tidak memiliki keterbatasan dan bisa menyimpan perubahan sebanyak seribu perubahan. Nah, Vim merupakan text editor default pada sistem unix atau unix-like. Unix-like ini contohnya salah satu Linux ya. Nah, hampir semua sistem operasi unix atau unix-like itu punya text editor namanya Vee, bahkan termasuk Ubuntu sekalipun. Dan di Vee itu tidak ada mode sintaks. Nah, sintaks ini sangat berguna jika kalian mengedit sebuah program, file program. Jadi, Vee ini tidak men-support adanya mode sintaks. Berbeda dengan Vim, itu ada mode sintaksnya dan tersedia di berbagai sistem operasi, termasuk sistem operasi Windows. Nah, jadi ada banyak kelebihan dari Vim ini. Vim ini mempunyai tiga mode. Yang pertama itu mode normal, yaitu ketika awal pertama kali kalian mengedit atau membuka file, kemudian mode insert, nah disini kita dapat mengisipkan text atau file di dalam filenya. Kemudian visual mode, yang memungkinkan kita untuk memilih text. Nah, pada visual mode kita dapat melakukan copy paste. Nah, kalau misalnya nano kita menggunakan kombinasi tombol, kombinasi keyboard, tombol yang ada di keyboard, berbeda dengan Vim. Di Vim kita tidak melakukannya dengan tombol kombinasi. Jadi, kebanyakan perintah-perintah yang ada di Vim itu menggunakan perintah tambahan seperti titik 2W untuk menulis file, titik 2X atau titik 2WQ untuk keluar dan tulis semua perubahan, dan seterusnya. Jadi, Vim ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan nano. Namun, Vim ini jika terbiasa menggunakannya, malah justru lebih mudah digunakan dibandingkan nano. Selanjutnya, kita akan mencoba mempraktekkan cara menggunakan Vim. Nah, umumnya Vim ini bukan merupakan default text editornya di sistem operasi kebanyakan, sistem operasi Linux kebanyakan, jadi kadang kita harus menginstallnya. Kita kembali lagi ke VMware kita. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Vim kalau kita bisa menggunakan nano? Nah, pertanyaannya, terkadang beberapa sistem operasi itu tidak men-support nano secara default, dan mungkin kita tidak memiliki kejaringan untuk dapat menginstall text editornya nano. Maka, kita harus menggunakan Vim atau V sebagai text editor default dari sistem operasi tersebut. Oleh karena itu, kita akan mempelajari Vim. Nah, Vim kita bisa cek dengan cara memanggil fungsi Vim langsung. Kita buat dulu folder baru, hadir, Vim. Untuk menggunakan text editor Vim, kita dapat memanggilnya dengan perintah Vim. Namun, apabila Vim tidak diketahui atau tidak dikenali perintahnya oleh sistem operasi kita, maka kalian bisa install dengan cara sudo apt install. Nah, silakan enter. Nah, di sini saya sudah install ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat sebuah file sama dengan ketika kita menggunakan nano, kita akan buat file isinya nama-nama buah. Contohnya Vim, kemudian text.dxt, kemudian kita tuliskan misalnya, oh iya, misalnya pisang. Nah, jadi saya lupa satu hal. di nano itu ada beberapa mode. ingatkan tadi ada normal mode, dan ada insert mode, dan ada visual mode. Nah, di normal mode, kita tidak bisa lakukan pengeditan secara langsung. Nah, jadi kita akan lakukan dengan cara insert dulu. Nah, untuk masuk ke mode insert, kita akan tekan tombol insert. Nah, di tombol di mode insert, kita dapat menuliskan text file yang kita inginkan. Nah, contohnya pisang, kemudian apel, mangga, dan rambutan misalnya. Nah, ketika kita sudah selesai, maka kita tekan tombol escape. Nah, kemudian kita tekan perintah, oke, kita tekan tombol titik 2. Nah, ketika muncul di bawahnya, itu kita bisa tekan tombol, kita tuliskan huruf W, dan Q untuk keluar. Jadi, W untuk tulis, dan ditambah Q untuk keluar. Atau bisa juga dengan X. Nah, kita menulis Q, enter, dan filenya sudah tertulis. Jadi, menggunakan film ini sedikit lebih rumit dibandingkan kita menggunakan nano. Oke, kita baca lagi film, text ini. Nah, ingat, ini di mode normal. Jadi, kita bisa tidak bisa edit secara langsung. Nah, kalau di edit, maka terhapus semuanya. Nah, kalau misalnya ada, kalian tidak ingin melakukan perubahan atau salah tulis, kalian bisa tekan tombol escape dulu, kemudian masuk ke perintahnya dengan masukkan perintah titik 2, tulis saja titik 2 di keyboard, shift titik koma untuk menuliskan titik 2, kemudian Q, dan ditambahkan dengan tanda seru. Nah, tambahkan tambah seru. Di sini maksudnya, kalian akan keluar dan tidak ingin melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi tidak akan disimpan. Kalau kalian queue saja, maka dia akan bilang, ada suatu perubahan dari file ini. Maka, untuk keluarnya, kalian harus menambahkan tanda queue untuk keluar paksa dan tidak menyimpan perubahan tersebut. Nah, baru bisa dirubah. Contohnya, kita cek lagi. Nah, selanjutnya, kita akan masuk dan mempelajari mode visualnya fin. Ada banyak, dari setiap mode ini tentu ada banyak hal, banyak pilihan mode lainnya. Nah, tapi kita cari yang simpel saja. Model pertama, kita baca dulu text-nya. Nah, di sini kita akan coba copy-paste. si pisang, apple, dan apel, mangga, dan seterusnya. Nah, di film, kita menggunakan kombinasi tombol. Kita menggunakan tombol, bukan kombinasi seperti halnya, nanotext, nanotext editor. Nah, di sini misalnya, itu ada, formatnya ada tiga perintah. Yang pertama, Y, D, dan P. Di mana tombol Y itu menandakan kita akan meng-copy dan tombol D itu menandakan kita akan menghapus dan tombol P itu menandakan top-paste atau mempaste tulisannya. Misalnya, kita ingin copy baris pisang saja. Nah, kita cukup tekan tombol Y dan Y. Kemudian, kita tambahkan di baris yang paling bawah, misalnya. Nah, kita tambahkan, sudah di ujung. Nah, kita tekan tombol P. Nah, dia akan langsung otomatis di baris yang terakhir. Nah, jika kita ingin menghapus, kita tekan tombol D, D. Nah, misalkan kita ingin meng-copy semua file-nya atau beberapa baris, kita tekan tombol berapa baris, misalnya 4 baris, kemudian Y, Y. Nah, di sini ada 4 baris yang akan di-copy. Oh ya, saya lupa bilang. Kenapa Y? Kenapa tidak C? Karena di FIM itu untuk peng-copy-an namanya YANG. Nah, huruf Y itu yang artinya YANG, yang itu artinya merenggut. Jadi, hampir mirip dengan copy. Jadi, di FIM kita menggunakan YANG. Nah, untuk mempastinya, kita hanya tekan tombol P. Untuk paste. Jadi, konsepnya sama. Nah, hanya perbedaannya di-copy saja. Nah, kita tekan tombol P. Nah, dia sudah sampai di, sudah ter-copy semua 4 barisnya. Jadi, kita bisa copy beberapa baris yang kita inginkan tanpa harus nge-block semuanya. Nah, tentu ada cara lain ya. Misalkan, kita bisa menggunakan visual mode. Nah, jadi kita sudah masuk di normal mode. Normal mode ini, pada saat ini kita di normal mode nih. Nah, ketika untuk masuk ke mode insert mode, kita tinggal tekan tombol insert. Nah, maka kita akan masuk di menu insert. Dan untuk visual mode, kita gunakan tombol V. Nah, di tombol V. Nah, ada banyak kombinasi, ada banyak mode visual, salah satunya V untuk visual saja. ada juga shift V atau V besar untuk masuk ke visual line. Dan juga ada ctrl V untuk masuk di visual block. Nah, kali ini kita hanya coba di visual mode-nya saja. Nah, visual mode ini sama dengan konsep nano tadi. Perbedaannya, kita itu mengarahkan kursornya terlebih dahulu. Jadi, ketika kita arahin kursornya, kemudian kita tekan tombol V, dan kita langsung bisa block. Nah, terus, untuk meng-copy-nya bagaimana? Untuk meng-copy-nya, kita tetap menggunakan Y tadi, yang tadi. Jadi, kita tekan grup Y. Nah, maka di sini katanya 8 baris sudah di-copy, sudah di-renggut. Nah, kita masuk ke baris yang terakhir. Nah, di baris yang terakhir ini, kita tinggal paste. Nah, tekan tombol P. Nah, maka dia sudah ter-copy. Nah, perbedaannya ya karena visual, jadi kita tidak langsung dibuatkan baris barunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pencarian, itu cukup lebih mudah lagi. Kita tekan tombol backslash. Jadi, dengan tombol backslash, kita dapat melakukan pencarian. Contohnya, pisang. Misalnya, kita masukkan pisang. Pisang, misalkan. Oh ya, di film itu case-nya sensitif ya. Jadi, kita harus menggunakan case yang sama. Pisang, misalkan. Nah, pisang di sini ada berapa buah? Nah, kita ingat tadi ada harusnya ada 4 buah karena kita copy sebanyak 4 kali. Nah, di pisang. Nah, selanjutnya, kita tekan enter. Nah, untuk melihat di baris mana saja, kita bisa tekan tombol N untuk next ataupun N besar untuk previous. Nah, jadi, di film ini sedikit terlihat lebih rumit, tapi sebenarnya kita sangat dimudahkan dibandingkan nano. Nah, yang lebih seperti itu. Nah, satu kelebihan dari film tadi adalah film memiliki syntax mode. Nah, ini sangat membantu bagi kita yang mengedit file-file program, misalnya. Contohnya, HTML ataupun PHP. Nah, kita ambil contoh, misalkan. Kita ambil kodenya si Google sementara. URL, google.com. Kita gunakan T. Kemudian, google.html. Nah, ingat. Kita ambil HTML-nya. Oke, kita jalani. Nah, sekarang sudah ada text-nya si google.text. Sekarang kita baca dengan film. Film, google.html. Nah, ingat. Ketika mode syntax-nya on, maka highlight-nya itu terlihat di film. Nah, jadi, ini terlihat. Ini ada tag-nya. Kemudian, ini HTML, head, meta, dan seterusnya. Jadi, semuanya itu terlihat di sini. Dengan mode syntax-on. Tapi, kita juga tetap bisa matikan dengan cara perintah syntax off. Nah, maka bentuk-bentuk highlight-nya langsung terhapus. Nah, kita hidupkan dengan syntax on. Nah, ini sangat membantu sekali bagi programmer ya. Jadi, film ini sebenarnya kalau tidak terbiasa memang terlihat lebih mudah. Eh, lebih sulit maksudnya. Tapi, ketika kita menggunakan fitur-fitur yang ada dari film, justru akan jadi lebih mudah dibandingkan kita menggunakan nano. Oke, kita keluarkan. Nah, kurang lebih seperti itu cara menggunakan film. Cara menggunakan film. Tentu ada banyak perintah-perintah lainnya yang masih bisa kita explore lebih jauh lagi. Nah, kalian bisa explore lebih jauh lagi menggunakan perintah-perintah lainnya. Dan, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Nah, di sini kita akan sudah belajar dua text editor, yaitu nano dan film. Nah, kalau kalian ingin menggunakan text editor lainnya, boleh saja. Silahkan dicoba. Dan, saya pikir cukup sampai sini. Terima kasih atas pertemuannya kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.